Halo semuanya, jumpa lagi di channel ITRanger. Di video kali ini, saya akan berbagi tips 4 fitur penting di smartphone Android Samsung yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita dalam menggunakan smartphone kita sehari-hari. Oke, langsung saja kita mulai. Let's go! Oke, langsung saja kita mulai. Pastikan teman-teman sudah menggunakan Android versi 12. Jika belum, teman-teman bisa mendownload dan mengupgradenya seperti di video tutorial saya sebelumnya. Tips yang pertama, cara untuk membuka aplikasi di multi-windows. Dan juga split screen view untuk semua aplikasi. Termasuk untuk aplikasi yang tidak support untuk multi-windows. Pertama, buka setting. Kemudian kita scroll down. Teman-teman cari advent feature. Kita klik. Kemudian klik lagi di lab. Dan jika teman-teman lihat, disini status multi-windows for all apps-nya saat ini non-aktif. Dan juga bagian full screen in split screen view. Kita aktifkan dulu. Seperti ini. Setelah kita aktifkan semuanya. Kemudian pertama, kita akan mencoba untuk multi-windows for all apps. Kita coba untuk membuka beberapa aplikasi. Kita buka Instagram. Tekan dan tahan di bagian sini. Tekan lagi dan tahan di bagian sini. Klik di open in pop-up view. Seperti ini. Kita minimize dulu. Klik di bagian sini. Kita coba lagi untuk membuka beberapa aplikasi. Contohnya kita buka Facebook. Tekan dan tahan di bagian sini. Seperti ini. Kemudian sama seperti tadi. Kita tekan dan tahan di bagian sini. Pilih open in pop-up view. Minimus lagi. Kita coba buka satu lagi. Dan sekarang kita sudah mempunyai tiga aplikasi yang dibuka di pop-up view. Untuk membukanya, teman-teman tekan di bagian sini. Jika kita lihat, disini sekarang kita sudah mempunyai tiga aplikasi. Langsung saja kita tekan ikonnya. Tekan lagi. Kita buka Facebook. Kemudian Instagram. Sekarang kita sudah mempunyai tiga aplikasi yang terbuka di pop-up view. Seperti ini. Kemudian, jika kita lihat di bagian bar-nya sini. Disini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Contohnya, saya klik di ikon tanda tiga ini. Disini kita bisa klik minimize bar-nya. Seperti ini. Dan hanya berganti garis biru. Untuk memunculkannya kembali, klik di bagian sini. Dan kita klik lagi bar-nya. Maka disini akan muncul fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Kemudian, jika kita tekan dan tahan di bagian sini. Disini kita bisa melihat aplikasi yang saat ini terbuka. Dan jika kita swipe ke atas, maka aplikasi ini akan ditutup. Untuk mencegah agar aplikasi ini tidak bisa ditutup. Kita akan menguncinya. Kembali tekan dan tahan di bagian sini. Kemudian, klik lock this app. Dan disini muncul ikon gembok. Yang artinya, aplikasi ini tidak bisa di close. Misalkan, kita geser ke atas. Dia akan kembali lagi. Yang Facebook juga. Kita lock. Instagram. Kita lock juga. Jika kita geser ke atas. Aplikasi ini tetap tidak bisa kita tutup. Jika kita kembali ke home. Dan kita tekan disini lagi. Aplikasi ini akan tetap muncul. Dan kita tidak bisa menutupnya sebelum kita membuka unlocknya. Untuk membuka unlocknya, sama seperti tadi. Disini, unlock this app. Ini juga, unlock this app. Dan sekarang aplikasinya sudah tidak terkunci. Disini kita bisa langsung menutupnya dengan klik close all. Kemudian, fitur kedua yang kita coba yaitu split screen. Kembali kita buka aplikasinya. Instagram. Kemudian, sama seperti tadi. Kita tekan dan tahan disini. Klik disini. Klik di open in split screen view. Seperti ini. Di bagian bawah. Kita cari aplikasi yang ingin kita buka. Contohnya Facebook. Kita buka. Dan sekarang kita sudah mempunyai dua aplikasi. Yang di split di screen kita. Yang bawah Facebook. Yang atas ini Instagram. Jadi, kita bisa membuka dua aplikasi sekaligus di layar smartphone kita. Tip nomor tiga yaitu Motion and Gesture. Teman-teman, kembali ke setting. Kemudian, klik di Advent Feature. Selanjutnya, kita klik di Motion and Gesture. Pastikan teman-teman mengaktifkan settingan di bagian Motion and Gesture. Double tap to tune on screen. Kita nyalakan. Juga double tap to tune off the screen. Di bagian sini, teman-teman juga bisa mengaktifkannya. Jadi, ketika ada call, teman-teman tinggal membalikkan HP-nya ke bawah. Maka akan di-mute. Seperti ini. Dan sekarang kita coba. Jadi, dengan mengaktifkan feature tadi. Kita bisa mengunci layar handphone kita. Dengan melakukan tap dua kali di layar smartphone kita. Contohnya seperti ini. Saya tap dua kali. Smartphone-nya dikunci. Saya tap lagi dua kali. Dan smartphone-nya kembali aktif. Jadi, teman-teman tidak perlu menggunakan tombol power. Untuk membuka atau mengunci layar smartphone kita. Juga ketika kita ada panggilan telepon. Jika kita tidak ingin mengangkatnya. Kita tinggal membalikkan layar handphone kita ke bawah. Maka handphone kita akan di-silent. Kita tes. Di sini ada panggilan masuk dan ada nada dera-nya. Langsung saja HP-nya saya balikkan ke bawah. Dan langsung silent. Nada dera-nya hilang. Jadi, dengan menggunakan feature ini. Kita bisa mengontrol smartphone kita dengan lebih mudah. Fitur nomor empat yang bisa kita gunakan. Cara cepat mencari foto seseorang di galeri kita. Kita tekan dan tahan di bagian galeri. Kemudian klik search. Jika kita lihat di sini. Di bagian sini kita bisa memilih kategori berdasarkan people atau orang. Atau juga berdasarkan lokasi. Misalkan saya mau mencari foto orang. Tinggal klik di bagian people. Dan di sini akan muncul semua orang yang ada di galeri kita. Misalkan saya pilih salah satu. Saya klik di sini. Dan semua foto yang ada orang tersebut akan muncul di galeri kita. Kemudian selanjutnya misalkan berdasarkan lokasi. Kita klik. Misalkan saya pilih ini. Waktu saya di Jerman. Klik di bagian sini. Akan ditampilkan foto ketika kita berada di lokasi tersebut. Akhir kata, sekian saja tutorial singkat kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe.